LPP TVRI Stasiun Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan penghargaan media terbaik kategori televisi 2023 versi BPSDIY. Penghargaan diberikan langsung Kepala BPSDIY Herum Fajarwati kepada TVRI Jogja yang diwakili Kepala Tata Usaha Zaidal Arifin. Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar rakorda konsolidasi kegiatan dan persiapan diseminasi data sensus pertanian 2023 DIY di Sleman. Di hari terakhir rangkaian rakorda, BPSDIY memberikan penghargaan kepada media terbaik, toko hingga influencer. LPP TVRI Stasiun Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan penghargaan media terbaik kategori televisi. Penghargaan diberikan langsung oleh Kepala BPSDIY Herum Fajarwati kepada TVRI Jogja yang diwakili Kepala Tata Usaha Zainal Arifin. Untuk media radio terbaik diraih LPP RRI Yogyakarta, media cetak terbaik kedaulatan rakyat, dan media daring terbaik harian Jogja. Dalam sebutannya, Herum mengatakan kerjasama yang apik dengan media sangat diperlukan, sehingga data-data yang dihasilkan BPSDIY bisa tersosialisasikan. Menurutnya peran media sangat penting dalam pentaheliks ekosistem kegiatan statistik, termasuk juga dengan pemerintah daerah. Sementara itu, statistik ahli media dan komandan agro sensus pertanian 2023 DIY Suparno mengatakan, sensus pertanian 2023 DIY dirilis serentak pada tanggal 4 Desember 2023 dengan 8 indikator utama, diantaranya usaha pertanian dan rumah tangga usaha pertanian, demografi, pengelola usaha pertanian, lahan yang dikuasai, ruta petani gurem, petani milenial, urban farming, penggunaan pupuk, dan komunitas strategis. Ini merupakan rilis tahap pertama, dan tahap kedua dilakukan pada tanggal 15 April 2024. Sensus pertanian merupakan sensus ketujuh yang digelar selama 10 tahun sekali sejak 1963.